Apa hukum menafsirkan mimpi? Ya, hukum tafsirul ahlam atau ta'wilul ahlam. Apa hukum menafsirkan dari mimpi? Di dalam sahih Bukhari, bawasannya Abdullah ibn Abbas r.a beliau telah mengkisahkan dan demikian juga dikisahkan oleh beberapa orang sahabat yang lain. Seperti dalam hadith Samurah ibn Jundub r.a. Bahwa Nabi s.a.w. seringkali apabila beliau usai sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabatnya. Harua ahadun minkum minarru'ya Apakah ada semalam diantara kalian yang bermimpi? Maka saat itu kemudian para sahabat menceritakan kepada Nabi s.a.w. tentang mimpi yang mereka lihat. Ibn Abbas menceritakan saat itu kemudian ada seseorang datang kepada Nabi s.a.w. bahwa tadi malam saya telah bermimpi melihat sebuah naungan yang menaungi saman, minyak saman dan madu. Dan banyak sekali mimpi yang dikisahkan kepada Nabi s.a.w. dan saat itu kemudian Rasulullah s.a.w. menafsirkannya. Terkadang Abu Bakar s.siddiq r.a. beliau mengatakan Ya Rasulullah Aku jadikan ayahku sebagai tebusanmu Apakah boleh aku menafsirkan Mimpi ini gitu ya Jadi menafsirkan mimpi Ya menafsirkan mimpi adalah sesuatu yang diperbolehkan Tetapi seyogianya dilakukan oleh orang yang profesional Artinya orang yang memiliki kemampuan Dan memiliki kafa'ah untuk menafsirkan mimpi itu Oleh sebab itu Nabi s.a.w. telah mengizinkan kepada Abu Bakar s.siddiq r.a.w. untuk menafsirkan mimpi itu Ya akan tetapi Tidak setiap orang yang mimpinya itu mesti diceritakan Ya mesti diceritakan kepada orang lain Oleh sebab itu suatu ketika di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri r.a.w. Nabi s.a.w. beliau bersabda Apabila salah seorang diantara kalian bermimpi dengan mimpi yang dia sukai Maka itu datangnya dari Allah Maka hendaklah dia memuji Allah Karena mimpi yang dilihatnya itu Dan hendaklah dia menceritakannya Jadi menceritakannya kepada orang yang dicintainya juga Tidak menceritakannya kepada sembarang orang Ya karena apabila bercerita kepada sembarang orang Mungkin orang itu hasad sama kita Maka ditafsirkan dengan mimpi yang Dengan tafsiran yang buruk Kemudian Rasulullah bersabda Dan apabila kamu melihat Atau apabila dia melihat Sesuatu yang dia benci Maka mimpi yang seperti itu adalah datang dari syaitan Maka sehoganya dia berlindung kepada Allah dari keburukannya Dan janganlah dia menceritakannya kepada orang lain Ingatlah bahwasannya mimpi itu Tidak akan membahayakannya Ya jangan kemudian terus dikenang mimpi yang buruk Udah lupakan saja Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari gangguan syaitan dan itu tidak akan membahayakannya Dan mimpi mau mimpi indah Mau mimpi buruk menurut kita Ya Dia tidak akan pernah membahayakan kita Jikalau kita bertakwa kepada Allah Oleh sebab itulah Muhammad ibn Sirin Rahimahullah ta'ala Salah seorang ulama terkemuka dalam bab ini Apabila beliau ditanya tentang sebuah mimpi Ibn Sirin selalu mengatakan La yaduruka maru'aita inittaqaitallah Dia tidak akan pernah membahayakanmu Apa yang engkau lihat itu Selagi engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi Mimpi Ini ada mimpi baik dan ada mimpi buruk Ya Mimpi baik itulah yang Kemudian ditafsirkan Tapi mimpi buruk Segera lupakan Karena itu dari syaitan Sebagaimana disadakan oleh Nabi Ali salatu wassalam Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!